Pemirsa Puskesmas Muara Bliti melakukan vaksinasi pertama kalinya untuk para lansia Landasannya adalah surat edaran dari Kemenkes pelaksanaan vaksin untuk lansia Dan tentunya tetap mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksin Sebagaimana kita ketahui, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mengeluarkan surat edaran nomor HK.02.02-11-368-2021 Mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Pada kelompok lansia usia 60 tahun ke atas Komorbid, penyintas COVID-19 Dan ibu menyusui dengan terlebih dahulu dilakukan anamnesa Puskesmas Muara Bliti menjadi tempat pertama kali yang melakukan vaksinasi tahap kedua untuk lansia Dengan mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Vaksinasi pertama kali untuk lansia di Kabupaten Musrawas Diberikan kepada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Musrawas Miss Bahul Arifin Pria berusia 67 tahun divaksinasi Usai vaksinasi, ia mengakui setelah disuntik vaksin Tidak merasakan apa-apa Ia menambahkan, sebenarnya sudah melakukan screening minggu lalu Ia mengaku sehat, namun dikarenakan faktor usia yang tergolong lansia Maka tidak jadi divaksin Tidak apa-apa biasa saja, kita kan punya Tuhan yang maha kuasa Sebenarnya kemarin itu saya sudah screening kan, tidak sehat Cuman karena usianya lebih, tidak jadi divaksin Nah hari ini katanya sudah ada petunjuk baru tentang usia-usia itu Reza Melda Elianti, Silampari TV melaporkan